Halo guys, balik lagi dengan aku Cindy Sebenernya video ini tuh kalian udah request lama banget Tapi karena aku punya kesibukan sendiri Dan juga berbagai aktivitas Jadi sorry banget, baru belakangan ini Aku baru bisa upload dan sharing ke kalian Jadi ada beberapa dari kalian Yang komentar di video Jajan vegan di minimarket Nah itu pada nanyain soal minuman soda Sebenernya minuman soda apa aja sih Yang bisa kita konsumsi sebagai vegan Jadi aku disini udah coba Kumpulin beberapa informasi Yang berhubungan dengan minuman soda Jadi secara keseluruhan informasi yang bisa aku dapatkan Coca-Cola itu adalah minuman yang bisa dikategorikan sebagai vegan Karena tidak ada produk hewani di dalamnya Eps, tapi kita tau ya Minuman soda itu kan banyak banget Variasinya dan juga banyak banget jenisnya Nggak semuanya itu vegan guys Lalu jenis soda apa aja yang cocok untuk vegan itu ada Cook klasik Cook vanilla Diet cook Cook zero Cook no sugar Fanta orange Fanta jellyfish Sprite Pouret Pouret Jero Leaf Appletizer Appletizer Dan Graptizer Cook wraps Berry Fanta Passion fruit Cream Jadi aku sebutin itu adalah soda vegan yang bisa kita konsumsi Tapi guys selain itu jangan cuma bergantung dengan informasi yang di atas aja ya Karena ternyata di setiap negara Pembuatan dan komposisi untuk minuman soda itu berbeda-beda Jadi tetep aja kita harus melihat komposisinya sebelum kita beli Jadi selanjutnya aku mau bawa kalian buat lihat komposisi dari Coca Cola ada apa aja sih Dan selanjutnya aku juga mau sharing ke kalian komposisi yang mesti kita hindari karena itu termasuk produk hewani Yang pertama komposisi Coca Cola normal atau Coca Cola klasik Air berkarbonasi sekitar 90% Lalu gula untuk di UK Untuk di UK atau Inggris mereka menggunakan sukrosa sekitar 35 gram per 330 ml Mereka juga menggunakan pewarna karamel Coca Cola mengatakan karamel yang sangat spesifik dibuat khusus untuk Coca Cola Lalu ada namanya asam fosfat Terus kafein Itu ditambahkan untuk memberi rasa pahit dan memberikan semangat atau energi bagi yang minum Ada sekitar 32 mg dalam kaleng standar Rasa alami Ingredien yang satu ini merupakan rahasia bagi produk Coca Cola ya Tapi mereka dari pihak Coca Cola meyakinkan bahwa ini adalah vegan Dibuat dari vegan Lalu aku juga nemuin artikel lain dari live.tv mengatakan natural flavor atau rasa alami dari Coca Cola ini Ada termasuk asam citrat, herbal, kokain, dan gula Tapi kalau misalnya kalian ada nemu informasi yang lebih banyak lagi kalian juga bisa komen di bawah ya Dan untuk soda lainnya seperti Pepsi dan Fanta Peker rata-rata gak beda jauh dengan komposisi dari Coca Cola Jadi aku gak bahas lagi rata-rata sama yang kayak di atas Kalau kalian masih ingin tau komposisi dari Pepsi, Fanta, dan Coca Cola dan lainnya Aku bakal taruh link websitenya di bawah kalian bisa langsung ngecek ya Jadi selanjutnya aku bakal ngasih tau ke kalian komposisi hewani Komposisi hewani aku ada nemuin listnya disini Dan aku bakal ngasih di bawah juga deskripsinya Tapi aku bakal ngejelaskan secara singkat aja buat kalian Pertama itu ada kasein Kasein itu adalah protein dari susu Lalu ada juga laktos Yaitu adalah gulanya susu Whey itu adalah jenis turunan dari produk susu Terus itu ada kolagen Itu terbuat dari kulit, tulang, dan juga jaringan-jaringan yang ada dalam hewan ya Seperti sapi, ayam, babi, dan ikan Elastin Elastin itu sejenis ligamen leher dan aorta sapi Pokoknya dia itu mirip seperti kolagen Hampir mirip kayak kolagen Kratin Kratin itu juga sama ya Diambil dari kulit, tulang, dan juga jaringan-jaringan yang ada di hewan Seperti sapi, babi, ayam, dan ikan Lalu gelatin Gelatin itu diperoleh dari merebus kulit Dari merebus kulit, tendon, ligamen, atau tulang Dan ini biasanya diambil dari sapi atau babi Aspik-aspik itu adalah alternatif industri untuk gelatin Biasa terbuat dari daging yang sudah diklarifikasi Ikan atau kaldu sayuran dan gelatin Lark atau telau Ada lemak dari hewan Shellac Shellac itu diperoleh dari tubuh serangga Serangga bertina yang bernama Kata kardia laka Honey madu Madu itu adalah makanan dari lebah dan dibuat dan dikumpulkan oleh lebah Lalu ada propolis Propolis itu digunakan oleh lebah dalam membangun sarangnya Lalu ada yang namanya royal jelly Royal jelly itu adalah sekresi kelenjar tenggorokan lebah madu Dan ada yang namanya vitamin D3 Vitamin D3 ini kalian bisa sering lihat di banyak minumannya Ini terbuat dari minyak hati ikan atau dari bulu domba Albumen atau albumin itu adalah terbuat dari telur ya Lalu ada isin gelas Isin gelas itu adalah jad yang diperoleh dari kantung renang ikan yang dikeringkan Dan digunakan terutama untuk penghalusan anggur dan bir Lalu ada cod liver oil Ini biasanya ada dalam krim atau lotion Lalu ada vitamin dan suplemen Lalu ada namanya pepsin Pepsin itu diambil dari perut babi E120 namakan karmin atau biasa dikenal kok kineal aslam karminik Atau pewarna alami nomor 4 Jadi ini diambil dari kumbang yang dihancurkan atau dimatikan Untuk dijadikan warna merah Untuk dijadikan pewarna makanan warna merah Ada yang namanya E441 Satu itu adalah gelatin Terbuat dari rebusan tulang atau kulit Atau biasanya juga bisa ditemukan di dalam gula-gula Lalu ada E542 Itu adalah fosfat tulang Yaitu adalah tulang hewan yang digiling Gunakan untuk menjaga kelembapan makanan E901 yaitu ada lilin lebah Sesuai dengan namanya itu diambil dari lebah Yang dibuat oleh lebah E904 atau namakan shellac untuk glancing again Dibuat dari sekresi selangga dinamakan lakbak E910, E920, dan E921 Itu namanya elsistein Daadan turunannya Jadi ini terbuat dari rambut dan bulu hewan Dan jad tambahan ini biasa banyak ditemukan di roti-roti Sebagai profing again E913 yaitu lanolin Yaitu adalah jad berminyak yang dikeluarkan oleh domba Atau hewan-hewan yang berbulu Dan ini rata-rata digunakan di dalam kosmetik Atau juga biasa dibuat untuk vitamin D3 Jadi dari sini juga kita tau ya banyak sekali multivitamin Dan juga pewarna makanan Dan juga banyak makanan yang tidak cocok untuk vegan Lalu ada E966 Namanya laktitol Itu pemanis yang berasal dari laktos Laktos itu kita udah dibahas dari awal Yaitu adalah terbuat dari susu Nah itu semua adalah komposisi yang merupakan Animal Ingredients Atau komposisi turunan hewan Semoga bermanfaat buat kalian ya Kalau misalnya pembahasan aku ada yang kurang Atau kalian mau nambahin Kalian mau nanya juga Kalian boleh komentar di bawah ya guys Oke jadi video ini sampai disini Kalau misalnya kalian suka dengan videoku Jangan lupa di like, share, dan subscribe Bye bye